Oke pada video kali ini saya akan memberikan tips untuk mengatasi masalah kamera webcam pada browser Jadi disini ketika kita sedang membuka google meet kameranya itu bermasalah Pada kondisi ini biasanya kita harus melakukan cek terlebih dahulu pada aplikasi kamera Jika disini kameranya berhasil dibuka namun pada browser kamera tidak bisa dibuka Anda bisa langsung ikuti tips ini namun jika ketika kameranya dibuka Lalu muncul pesan error maka yang dilakukan harus memperbaiki dahulu error dari kamera ini Sudah saya siapkan videonya di atas silahkan dicoba untuk memperbaiki masalah kameranya Yang pertama dilakukan adalah kita harus melakukan cek kamera privacy setting Pada bagian ini pastikan akses dari kamera itu sudah di on kan ya Jadi kalau masih off silahkan di on kan karena akses ini akan dibutuhkan oleh kamera Jika akses ini masih off maka kamera tidak bisa menampilkan Kadang muncul pesan error Selanjutnya cek pengaturan browser Jadi disini saya menggunakan browser google chrome Kita cari pada settingan privacy and security Kemudian di bagian site setting Pada bagian site setting ini kita cari permission Kemudian di bagian kamera Nah disini site automatically nya kita pilih yang low ini ya Kemudian kita klik pada bagian ini dan pada bagian permission kameranya Kan disini statusnya masih di block Jadi kita pilih low Ini terjadi kadang karena kita tidak sengaja mematikan kamera Ketika browser ingin meminta akses kita langsung membloknya Secara tidak sengaja ini bisa dilakukan Kemudian kita cek CPU dan memory pada task manager Nah kadang penggunaan browser ini memakan banyak RAM Dan inilah yang kadang menyebabkan kamera itu bisa tidak muncul Karena proses yang dijalankan itu terlalu banyak Dan kebetulan RAM yang digunakan pada laptop tersebut sangat minim Misalnya RAM nya 2GB atau RAM nya 4GB Maka masalah pada browser akan muncul Yaitu ketika menampilkan kamera Hal ini sudah pernah terjadi Untuk laptop yang RAM nya 4GB dan 2GB Jika RAM nya di atas 4GB Hal ini jarang terjadi Nah jadi dipastikan dulu apakah penggunaan memorinya itu penuh Jika penuh ya di Ditutup sebagian aplikasi yang tidak digunakan Ketika sedang melakukan Google Meet atau menggunakan kamera Selanjutnya kita harus menggunakan browser yang lain Jika di browser Google Chrome tadi tidak bisa Masih banyak pilihan browser yang harus kita coba Bisa jadi settingan di browser tadi ada bermasalah Dengan aplikasinya Kita coba menggunakan browser yang lain dulu Kemudian kita buka hal yang sama yaitu Google Meet Karena ini browser baru di download Otomatis seluruh settingannya itu settingan bawaan Jadi Anda tidak perlu pusing lagi untuk men-setting-setting Karena ini sudah bawaan dari browsernya Nah disini kan muncul notifikasi seluruhnya Nah bisa kita perhatikan disini notifikasinya tinggal kita allow saja Jadi tidak perlu bingung lagi untuk men-settingnya Karena disini masih bawaan Nah ketika sudah login Maka normal saja dia Karena ya memang masalahnya ada pada browser Karena pada browser Chrome tadi Entah itu masalah settingan yang bermasalah Atau masalah browsernya Namun ketika dipindahkan browser ke yang lain Kamera bisa nampil Nah ini tidak jadi masalah Mungkin lain kali browser Google Chrome-nya Hanya butuh di-update Atau di-install ulang browser Chrome-nya Tapi untuk penggunaan Ketika ingin membutuhkan cepat Bisa menggunakan opsi browser yang lain dahulu Agar meetingnya bisa dilakukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!